Kelas 11 Kurikulum Merdeka kita lanjut pada halaman 129 yaitu aktivitas ke-7. Yang pertama fakta adalah hal aktual yang hadir, yang ada dan bisa dibuktikan, dibisa diobservasi dan bisa diukur. Kata-kata sinyal dari fakta adalah numbers, statistik, verifikasi, konfirmasi, discover, saksinya mata, corroborate, berdasarkan according to, demonstrated, record, dan substantive, proof, bukti, photographs, dan sebagainya. Nah ini ada contohnya satu yaitu according to WA, ini dia according, according to. Berdasarkan atau menurut WHO, kehadiran vaksin diperkirakan telah mencegah 2 hingga 3 juta kematian tiap tahun. Nah sinyal word-nya adalah according to, estimated, estimated 2 sampai 3 juta, dan each year tiap tahun. Nah itu sinyal word-nya. Yang kedua, pendapat adalah kepercayaan atau keyakinan seseorang atau penilaian seseorang yang tidak dibangun berdasarkan pada bukti atau kepastian. Sebuah pendapat berdasarkan pada apa yang kamu fikirkan atau bagaimana perasaan kamu. Sinyal word dari kat opini ini adalah, nah ini always atau never, claim, good atau bad, believe, percaya, for atau against, ini berlawanan ya, Think, view, argue, terrible, definitely, suspect, always, never, should, harus, better, best, worse, ya. Better terbaik, best paling baik, worse terburuk, guess, menebak, opposite, mendukung, berlawanan ya, opposite. Support, mendukung, interpretasi, point of view ini, cara pandang atau menurut saya, seperti itu, dan sebagainya. Nah contohnya, mereka percaya bahwa mendapatkan vaksin, memperoleh vaksin, atau divaksin, akan melindungi orang-orang. Nah ini ada tugas, apa petunjuknya, putuskan kalimat mana berdasarkan fakta atau pendapat, dengan memberikan sebuah checklist pada kolom yang benar. Nah ini ada kelimat-kelimatnya, kalau dia itu fakta, maka checklist di sini di kolom fakta. Kalau dia itu pendapat, checklist di kolom pendapat. Nah di sini kita coba kan untuk menerjemahkannya dan menjawab tugas ini. Yang pertama, vaksin telah sehari sekarang ini tersedia untuk melindungi paling tidak 20 penyakit, seperti dipteria, tetanus, pertusis, pertusis ini semacam penyakit paru-paru, influenza, dan miasles ini campak. Apakah itu fakta? Ya, maka ini diberi checklist di fakta. Ini bukan kalimat, ini bukan opini ya. Yang kedua, however, bagaimanapun juga menurut para ahli, walaupun kamu telah mendapat, walaupun kamu mendapatkan COVID-19 setelah divaksin, vaksin itu akan melindungi tubuh kamu dari infeksi dan gejala COVID-19. Karena tubuh kamu sekarang telah memiliki sistem pertahanan tubuh yang lebih kuat. Nah itu fakta ya, checklist fakta. Nomor tiga, ketika kamu divaksin, kamu melindungi tidak hanya dirimu sendiri, tetapi juga keluarga kamu dan orang-orang yang di sekitar kamu. Nah itu juga fakta. Nomor empat, tidaklah mengherankan bahwa banyak rumah sakit telah mencapai kapasitas mereka untuk menerima pasien COVID-19 dan non-COVID-19. Itu juga fakta di waktu pandemi COVID-19 yang lalu. Nomor lima, mendapatkan vaksinasi dan menjaga, melakukan penjaga diri sendiri dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, akan mengoptimalkan kemungkinan pandemi ini akan berakhir segera. Nah barangkali itu, ini juga fakta ya ini ya. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.